Orang Indonesia nggak berdali, bukan orang Indonesia namanya. Sekolah yang berdali begitu, kalau saya jadi menter saya tutup langsung. Praktisi hukum, Kasman Sangaji, menjelaskan, proses penyelesaian kasus bullying antar siswa BINUSKUL SERPONG tak hanya melalui proses diversi, mediasi dalam peradilan anak. Penyelesaian ini harus melibatkan pihak-pihak terkait, baik dengan atau tanpa kompensasi terhadap korban. Namun, tidak menutup kemungkinan proses di peradilan terhadap anak harus tetap dilaksanakan, sebagai upaya penjeraan. Kasman Sangaji juga menjelaskan, ketika anak menjalani proses pengadilan hendaknya harus dilaksanakan dengan beberapa kompensasi terhadap anak. Kompensasi itu diantaranya, sidang berlangsung secara tertutup, dan jika anak masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum, yang rentan usianya antara 12 sampai 18 tahun kurang satu hari. Di mana saat ini peran pemerintah sangat kurang memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak Indonesia. Baik dari segi regulasi, peraturan kembangannya, maupun keterlibatan langsung pihak-pihak pemerintah, baik di tingkat RT maupun sampai tingkat kementerian itu, sangat kurang untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pemerintah saat ini hanya fokus kepada kasus-kasus yang terpublikasi terpublikasi atau kasus-kasus yang sedang-sedang dipublikasi di sosmedsense, segala macam. Untuk sementara, perlindungan anak-anak Indonesia ini kan bukan hanya satu-satu orang. Saya juga sebagai orang tua yang punya anak, dan saya juga pernah, anak saya belum pernah menjadi korban. Itu sangat-sangat kreatif, termasuk peran-peran KPAI. Saya tidak sangat minum sekali peran-peran berada. Tapi kemarin sempat dipanggil ke komisi di DPR itu bang, menanggapi serius kasus pendudungan anak-anak, sekarang pemerintah menanggapi serius, itu seperti apa bang? Kalau terkait dengan adanya RDP bersama korban, keluarga korban dari bulian di BINUS itu, saya sangat setuju, itu responsif, tapi jangan jadikan itu sebagai politik oleh DPR. Bagi saya, praktisi hukum tidak hanya cukup pembahasan-pembahasan seperti itu, yang nanti juga akan mati di tengah jalan itu. Tidak selesai, tidak seperti itu berikan perlindungan itu. Kalau kita bahas perlindungan anak ini kan bukan hanya hari ini. Harus pemerintah dari kemerdekaan kita sudah mempersiapkan semua itu. Sangat kurang lah. Perlu diperbaiki, termasuk undang-undang juga harus perlu diubah. Gimana kata perlindungan oleh negara itu, atau pemerintah itu, tidak hanya pada saat anak itu tereksekusi, tapi pada saat anak melihat anak-anak telantar, ya bang melihat keluarga-keluarga yang tidak harmonis, segala macam itu, pemerintah harus masuk, kan pemerintah kan sampai tingkat FD. Artinya dia mengetahui, anak-anak yang memang harus diberikan perlindungan, anak-anak yang harus dibantu, dan segala macam itu harus mengetahui. Terusnya sekolah juga harus ada tertentu, tertentu yang lebih jelas lagi, maka tetap banyaknya perlindungan itu. Artinya sampai hari ini perlindungan masih berjalan, bang. Oh, kalau sekolah saya lebih sepakat, kalau anak di dalam jam sekolah, berangkat dan pulang, itu masih tanggung jawab sekolah, sampai dengan jam berumah. Sekolah, kalau saya lebih sepakat, tutup aja sekolah itu, kalau dia tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Karena anak di bawah perlindungan mereka, dari jam berangkat sampai jam pulang. Kalau anak itu sudah pulang sampai rumah, itu baru tanggung jawab orang tua. Kalau sekolah tidak memberikan tanggung jawab, di dalam protek tentang itu, tutup sekolah itu. Sampai sepakat, anak-anak jadi bulian, apalagi dalam jam sekolah, sekolahnya ditutup. Sekolahnya ditutup, berarti gurunya gagal. Kalau gurunya gagal, sekolahnya gagal membina buru, untuk membina anak-anak. Meskipun, bahwa perkah itu adalah ada sepakatan, kan itu tetap di sekolah, ya Pak? Itu di sekolah. Artinya dia gagal. Sekolah tidak bisa merikan inukan, itu kan hanya oknum, orang-orang nggak bisa. Kami orang tua membayar sekolah. Kami orang tua menyerahkan anak kita untuk dididik di situ, tanpa bisa kita intervensi. Nah, kalau terjadi kejahatan, siapa yang salah? Masa orang tua. Ya sekolah lah. Kan sekolah yang mendidik tentang moral, sekolah yang mendidik tentang etika, sekolah juga yang mendidik tentang pengetahuan. Nah, kalau berantem, berarti kan sekolah jadwal dididik tentang moral dan pengetahuan. Gitu. Pihak sekolah berdali bahwa ini adalah hanya kenakalan remaja biasa, Pak? Kalau orang Indonesia nggak berdali, bukan orang Indonesia namanya. Sekolah yang berdali begitu, kalau saya jadi menter, saya tutup langsung. Jadi jangan hanya, apa, klub-klub malam ketika terjadi ada perbuatan pidana di situ, di klub. Sekolah juga ada peristiwa pidana, tetap tutup sementara. Lakukan penyelidikan menyeluruh. Oke, Pak. Harapan Abang deh, harapan Abang, apa untuk masalah perlindungan anak di Indonesia ini kan masih banyak yang tidak tercium mungkin di era-era. Saya berharap pemerintah lebih berperan aktif, benar-benar bukan hanya sebagai slogan, seperti mereka KPAI, ya, termasuk LSA-LSA lain yang bermitra dengan pemerintah, terutama pemerintah itu tidak hanya berseluruhkan mereka perlindungan terhadap anak. Tetapi harus memberikan bukti nyata. Bukan, jadi uang-uang negara itu tidak hanya diumpar lewat BLT, uang negara tidak hanya diumpar tentang BBM bersubsidi, tapi untuk anak-anak juga dong. Gitu loh. Mentri sosial, mentri pendagaan anak-anak, yang lemah itu harus peran aktif. Peran aktif ini bukan hanya, oh kita ciptakan undang-undang. Ya, enggak begitu. Undang-undang kan ikut kata manusia, bukan manusia ikut kata undang-undang. Tetap lebih baik! Terima kasih.